Pettinama belum diberikan kesempatan sebagai starter. Penggawal timnas Indonesia Sen Pettinama masih belum mendapatkan hasil positif sejak dipoyong khas Uben. Pettinama kembali menelan kekalahan selepas dipekat ke IHN 2-0 di Kandang di Stadion Kework Senin 19 Februari di Dihari Waktu Indonesia Barat dalam lanjutan Pro League Belgia. Ini menjadi langkah ketiga Pettinama bersama Uben. Pemain berusia 25 tahun itu belum pernah merasakan kemenangan dan masih berusaha mendapatkan tempat di Starting Eleven. Pada pertandingan Dini Hari Waktu Indonesia Barat tadi, pelatih Florian Kohfeld kembali menempatkan Pettinama di bangku candangan dan baru dimainkan pada menit ke-78 untuk menggantikan Jason Davidson. Ekspektasi tinggi berada di pundangnya. Pettinama diharapkan bisa membantu serangan. Mengingat Uben, seter tinggal 2-0 melalui gol Hong Yunsong di menit ke-13 dan mati Samu Si. Berarti demikian, hadapan itu tidak menjadi kenyataan. Tim yang dibela oleh Sen sepertinya tak memiliki daya ledak untuk bertempur di lapangan, sehingga hasil minor pun tak terhindarkan. Kekalahan membuat Uben masih berada di zona degradasi. Diketahui saat ini, gas Uben berada di peringkat ke-16 dengan raihan 21 poin. Andi sancar mereka bisa meraih kemenangan. Siapetinama CS dapat naik 1 posisi ke peringkat ke-14. Memang posisi ini masih terhitung tiga terbawah di tangga kelas 6 Liga Pro Belgia. Namun setidaknya perjuangan gas Uben dalam membuka asa untuk dapat keluar dari zona degradasi terlihat lebih realistis, karena hanya akan terbangun 1 poin dari Ohlupen yang bertengger di posisi aman. Sempeti nama, jadi nama terbaru yang memilih berlabuh di Belgia bersama gas Uben. Dia baru saja mendapatkan kontrak hingga tahun 2026 setelah sempat berkarir di Viking FK. Musim lalu, gas Uben berada di peringkat ke-15 kelas main akhir atau satu strip di atas zona degradasi. Ini adalah musim ke-8 gas Uben di divisi tertinggi sepak bola Belgia setelah menjadi juara divisi 2 pada 2016. Dan di musim ini, perjuangan Sen di klub barunya tersebut sedikit agak berat, karena gas Uben kembali berada di sunai berbahaya dan terancam terdegradasi. Untuk saat ini, cantika rasa sudah cukup ya menemani mu. Tapi jangan khawatir, cantika akan selalu menemani hari-hari kosongmu. Jangan lupa subscribe TimnasTV biar kamu gak ketinggalan berita update seputar Timnas Indonesia.